Persija pinjamkan Franky Misa, Ginanjar Wahyu, dan Ahmad Maulana ke klub Liga 1 lain. Persija Jakarta memutuskan untuk meminjamkan tiga pemain mudanya, tiga pemain tersebut yakni Franky De Aner Misa, Ginanjar Wahyu Ramadhani, dan Ahmad Maulana Sharif. Mereka dipinjamkan ke kontestan Liga 1 lain selama satu tahun, diharapkan mereka mendapat tambahan pengalaman. Persija mendoakan mereka makin berkembang di klub barunya, manajemen berharap ketiganya mendapatkan banyak ilmu yang nantinya akan bermanfaat untuk Persija di kemudian hari. Franky dan Ginanjar telah mendapatkan momen debutnya di Liga 1 2022-2023, Franky bahkan langsung mencuat ke permukaan setelah berhasil melakukan solo gol saat melawan Madura United di kompetisi Piala Presiden 2022, tanggal 28 Juni tahun 2022. Setelah itu, ia pun sempat mengisi posisi back sayap kanan dan mencetak satu gol saat kontrapersis solo di Liga 1, tanggal 31 Juli tahun 2022. Ginanjar yang kerap masuk sebagai pemain pengganti pernah berhasil mengunci kemenangan laga tandang melawan PSS dengan skor 2-0, tanggal 8 Januari tahun 2023. Saat itu Ginanjar memanfaatkan bola muntah dari tendangan Riko Simanjuntak yang sempat ditepis oleh keeper PSS, Muhammad Ritwan. Di sisi lain, Ahmad Maulana yang pernah memperkuat timnas U20 di ajang Piala Asia U20 Uzbekistan itu belum mendapatkan kesempatan tampil di musim lalu. Franky mengungkapkan target dirinya selama dipinjamkan selama satu musim, ia berharap bisa kembali dengan versi yang lebih baik lagi. Targetnya yang pasti adalah mendapatkan waktu bermain lebih banyak, bukan saya saja, Ginanjar dan Ahmad pun menginginkan hal yang sama. Harapannya saya ingin terus bermain dan terus berkembang menjadi pemain yang lebih baik lagi nantinya, ucap pemain kelahiran Su 19 tahun yang lalu itu di Laman Club.